Sekatagi pembunuhan bocah di Bekasi terungkap, pelaku mengaku sempat mencabuli korban. Polisi masih selidiki motif pelaku lakukan aksi kejinya. Inilah didik setiawan, pelaku pembunuhan keji di Bekasi, Jawa Barat, pada anak perempuan berusia 9 tahun. Pelaku ditangkap setelah aksinya membunuh korban dengan cara disekap menggunakan bantal terbongkar. Dalam penyidikan, fakta baru terungkap sebelum dibunuh tersangka mengaku lebih dulu mencabuli korban sebanyak dua kali di rumahnya. Polisi juga menyebut tersangka sering memberikan uang 10 hingga 15 ribu rupiah kepada korban dan mengajaknya ke rumah. Polisi telah memeriksa sembilan saksi dan menyita sejumlah barang bukti diantaranya pacul, linggis, karung, pakaian, ponsel, bantal, tambang, serta ember. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam pasal tentang perlindungan anak dan pasal tentang pembunuhan dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara. Sementara orang tua korban yang datang ke Polres Metro Bekasi Kota usai dimintai keterangan oleh polisi enggan memberikan komentar lantaran masih syok, anak keduanya meninggal dengan menaskan. Ari Ridwan melaporkan untuk NER.